Salah satu dari nama ayat kursi adalah Al-Muhnirah Yang menghadirkan Berdasarkan beberapa hadis Nabi S.A.W Apabila kita membaca ayat kursi Para malaikat akan turun menghadiri pembacaan kita Dan mereka memberikan penghormatan kepada orang yang membaca ayat kursi itu Karena itu ayat ini sebut ayat yang menghadirkan Yaitu mendatangkan para malaikat Di tengah-tengah kita semua Kita akan membahas dulu makna ayat ini satu persatu Setelah itu saya akan membicarakan nama-nama ayat kursi Dengan membacakan hadis-hadis berkenaan dengan itu Dan sekaligus nanti kita akan Membicarakan hadis-hadis yang sudah dibagikan kepada Bapak dan Ibu-Ibu Disitu saya sebutkan sumbernya dari kitab Tafsir Al-Durul Mansur Dari Tafsirul Qulbayyan Dari kitab hadis Biharul Anwar Sebelum itu mari kita perhatikan satu demi satu Ayat ini Tafsirul Qulbayyan Dari ilmihi dengan seizin dia Ya'lamu dia mengetahui Ma apa-apa Baina Aidihim dihadapan mereka Wa dan ma apa-apa Khalfahum di belakang mereka Wa dan la tidak Yuhayatuna Meliputi Bishayin Pada sesuatu min ilmihi Dari ilmunya Illa kecuali Bima Dengan apa-apa Syaa yang dia kehendaki Wasi'a Meliputi Kursiyuhu Kursinya As-samawati Dalangit Wal-arbi Dan bumi Wa dan la tidak Ya'uduhu Melelahkan dia Menyusahkan dia Hibzuhuma Menjaga keduanya Ya'ni langit dan bumi Wa dan huwa dia al-aliyyu Yang maha tinggi Al-azimu Yang maha agung Itu makna satu-satu aja Ayat ini Dimulai dengan Nama Allah Di dalam Al-Quran Ada Nama Allah Yang Tidak Mempunyai titik Jadi kalau Nama yang terdiri Dari beberapa kata Dan tidak mempunyai titik Masyur para ulama Kalau Al-Hay Itu kan yaknya ada titik Al-Qayyum Itu yaknya ada titik Kopnya juga ada Titik Nama itu adalah Nama Allah La ilaha Illahuwa Itu Nama Allah juga Yang tidak ada titik Satupun Di dalamnya Di dalam surat Al-Hashr Terakhir Kita menemukan Tapi itu ada titiknya Kuallahu Lazi La ilaha Ilahu Alimul Ghaidir Wasyahadah Ada titiknya Yaitu pada kata Al-Lazi Lalu untuk apa? Karena kita membicarakan Titik-titik itu Itu kita akan Bicarakan dalam Kuliah-kuliah Selanjutnya Saya ingin Saya ingin Bacakan sebuah Taksir Penjelasan Makna Satu-satu Dari kata itu Mulai dari kata Allah Allah itu Disebut Nama zat Nama-nama Allah itu Banyak Ada yang termasuk Nama sifat Ada yang termasuk Nama perbuatan Allah Disebutnya Ada ismu zat Ada asma'ul af'al Nama-nama Perbuatan Allah Ada nama Sifat-sifat Allah Nama zat saya Itu Jalaluddin Rahmat Dan itu Tidak bisa digantikan Oleh orang lain Ada orang lain Namanya Jalaluddin Rahmat Karena itu Nama zat saya Nama sifat saya Tidak tahu Sifat saya ini ya Kita ambil Yang buruknya Saya ini pelupa Saya pelupa Itu nama sifat saya Dan banyak Yang namanya pelupa itu Selain saya Mungkin sebagian besar Bapak-bapak Juga disini Kemudian ada Nama perbuatan saya Perbuatan saya itu Penceramah Guru Itu nama perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai Macam-macam nama itu Allah itu Nama zatnya Dan karena itu Tidak bisa seorang pun Selain Allah Mempunyai nama dia Allah tidak boleh Dan kalau kita Menamai orang Kita harus menambahkan Kata ab Yang artinya hamba Jadi Allah menjadi Abdullah Kalau laki-laki Kalau untuk perempuan Amatullah Di Indonesia masih jarang Yang menamai Anak perempuannya Amatullah Di Australia Ada seorang muslim Armstrong Namanya mengganti Namanya jadi Amatullah Armstrong Tapi nama-nama sifat Boleh dipergunakan Tanpa menggunakan Kata abd Jadi yang nama-nama sifat Boleh tanpa abd Misalnya Ar-Rahman Rahman Kita beri nama anak Boleh tanpa Memakai Abd Juga jadi Abdurrahman Ali Itu nama Allah Ali itu Seperti disini disebut Wahual Aliyyul Adi Boleh kita memberi nama Ali Tanpa pakai Abdul Abdul Ali Misalnya Nama Ali aja cukup Kalau itu berkenaan Dengan nama sifat Dan seterusnya Nama Allah itu Sangat istimewa Menurut para ahli tafsir Pertama Kita boleh gunakan Nama Allah itu Untuk zikir Tanpa menyebut Ya Yang lain-lain itu Kalau kita memanggil Nama Allah Dalam zikir kita Kita menambahkan Katanya Ya Rahman Ya Rahim Misalnya Ya Karim Ya Wadud Ya Arhamar Rahimin Ya Razik Ya Wahab Itu nama-nama Allah Yang kita baca Dalam zikir Dengan menambahkan Katanya Tetapi Allah itu Malah disunahkan Kalau berzikir Menyebut nama Allah Tidak ada katanya Sebelumnya Jadi kira Ya Allah Tapi Allah 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 Saja Allah itu Sangat istimewa Ya karena Allah Kalau alifnya itu Kita buang Dia masih Menunjukkan Kepada Allah Kalau alifnya dibuang Ini kita baca Lillah Misalnya Di dalam ayat Al-Quran Walillahi Walillahi Mulukus Samawati Wal'ar Walillah Dan kepunyaan Allah Inna Lillahi Itu menulisnya begini Inna Lillahi Wa inna Jadi kalau dibuang Jadi kalau dibuang Alifnya Dia masih tetap Menunjuk kepada Allah Kalau dibuang Lamnya Dia dibaca Lahu Dan masih tetap Menunjuk kepada Allah Seperti dalam ayat Kursi Lahu Masih menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala Salah satu nama Allah Adalah Hu Kul Katakanlah Hu Allah Hu Itu Adalah Allah Kul Katakanlah Hu Hu Itu Kalau Wawunya tidak dibaca Kan jadi Hu Kalau Wawunya Tidak dibaca Kul Hu Allah Ada zikir Dalam beberapa Tarekat Yang hanya menyebut Hu Saja Jadi ada Allah Allahu Allahu Tapi sampai Akhirnya hanya Hu 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 Saja Sebaliknya Dari Hu Itu Uh Dalam bahasa Arab Uh Itu artinya Mengadu Aduh Aduh Dalam bahasa Arab Orang mengucapannya Uh Uh Jadi ada cerita Sufi Ada seorang Sufi berbaring Di pinggir jalan Tidur Ada petugas Sattam Menendangi dia Karena dia tidur Di tempat yang Tidak seharusnya Tidur Setiap kali ditendang Dia tidak mengucapkan Uh Tapi dia mengucapkan Hu 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 Ditendang Hu Tendang Hu Tidak Uh Sampai karena Sattam itu heran Ini cerita Jalaluddin Rumi Dalam masnawi Apa yang terjadi Pada anda itu Orang lain Kalau ditendang Mengucapkan Uh Sementara anda Ditendang Mengucapkan Hu Kata dia Aku sudah lama Meninggalkan Uh Dan berpindah Kepada Hu Jadi artinya Orang itu Sudah melewati Masa-masa Penderitaan dia Sebagai manusia Biasa Dan dia sudah Sekarang menemukan Dirinya Di dalam dia Dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itu Keistimewaan Kata Allah 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 juga adalah Zikir yang bisa Kita lakukan Secara Khafi Jadi di dalam hati Kalau kita terus Menerus mau berzikir Pertahankanlah Nama Allah itu Di dalam hati kita Allah 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 Sehingga Kalau kita terbiasa Menzikirkan Lafad Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Insya Allah Nanti Ketika meninggal dunia Tanpa harus Ditalkinkan Hati kita itu Akan terus Mengucapkan Kata Allah Di dalam hadis Tuga disebutkan Kalau sebelum Tidur Kita melazimkan Kata Allah Itu terus menerus Allah Allah Sampai kita tertidur Tuhan menghitung Dia dalam keadaan Zikir Walaupun dia tidur Karena sebetulnya Batinnya terus Mengucapkan Kata Allah Itu Ada satu cerita Di negeri Lain itu Kada orang Mau meninggal dunia Ditalkinkan Ditalkinkan Itu artinya Dibimbing Baca Allah Allah Itu Kalau la ilah Lelah Lewat panjang Itu buat orang Sudah meninggal dunia Apalagi Kalau ditalkinkannya itu Astagfirullah Harubi Watu Bu Ilai Gak keburu Itu nafasnya Gak keburu Bahkan Kalau sudah sampai Sangat mendesak Talkinkan 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 Dengan kata Hu 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 Saja Ini ada yang Ditalkinkan Dengan Allah Allah Setiap Ditalkinkan Allah Yang keluar Itu Rial 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 Konon dalam hidupnya Dia memang Terlalu Memperhatikan Dagangannya Yang selalu Dipikirin Itu Rial 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 Sekarang mungkin Dolar Dolar Disini Menurut Para ulama Tafsir Dalam ayat Kursi Itu Ada Lima Nama Allah Satu Allah Hula Ilaha Ilahu Kedua Al-Hai Ketiga Al-Quyum Keempat Al-Ali Dan Kelima Al-Azim Ada Lima Nama Allah Disini Sekali lagi Saya ingin Membacakan Ini secara Singkat Saja Makna Dari Beberapa Kata-kata Yang ada Disini Al-Hai Artinya Yang hidup Salah satu Makna Dari kata Al-Hai Adalah Yang abadi Al-Baqi Yang kekal Selama-lamanya Al-Quyum Artinya Al-Qa'imu Bitadbiri Khalqih Yang Terus Menerus Mengurus Makhluknya Dalam Bahasa Arab Orang Yang Mengurus Sesuatu Biasanya Disebut Qa'im Pemimpin Juga Disebut Qa'im Dari Kata Qa'im Itu Ada Bentuk Sighat Mubalagah Dan Jama' Sekaligus Qawam Seperti Dalam Ayat Al-Quran Asalnya Dari Qa'im Kemudian Menjadi Sighat Mubalagah Tapi Arti Sebenarnya Sederhananya Dalam Bahasa Arab Ada Beberapa Kata Yang Menunjukkan Sangat Sekali Jadi Menunjukkan Intensitas Makna Dan Itu Disebutnya Mubalagah Biasanya Kita Terjemahkan Dengan Kata Maha Jadi Al-Qayyum Sebenarnya Bisa berarti Yang Maha Mengurus Yang Maha Memelihara Membacanya Dalam Kiruat Umar Ibnul Khattab Al-Qayyam Sama Artinya Kiruat Itu Seperti Ibu Ketahui Yang Paling Sedikit Ada Tujuh Ada Tujuh Bacaan Al-Quran Jadi Jangan Heran Kalau Ada Yang Baca Quran Agak Beda Sedikit Jangan Buru-buru Disalahkan Sebab Barangkali Ilmu Kita Belum Nyampe Kesitu Misalnya Ada Yang Membaca Gairal Maghdubi Ada Baca Gairal Ada Yang Membaca Gairil Maghdubi Terus Ada Yang Membaca Gairal Baca Alayhimu Pembaca Quran Kita Yang Terkenal Muammar Ustaz Muammar Sering Membaca Alayhimu Boleh Diperhatikan Itu Bacaan Quran Biasanya Kita Tidak Memperhatikan Itu Karena Suaranya Surah Begitu Bagus Jadi Kita Tidak Lagi Memperhatikan Perbedaan Kiroat Itu Tapi Kita Tidak Boleh Membeda Bidakan Bacaan Itu Tanpa Ilmunya Karena Ada Bacam Beda Lalu Kita Bikin Lagi Kiroat Sendiri Al-Quyum Artinya Yang Memelihara Terus Menerus Kata Ibnu Abbas Yang Dimaksud Dengan Al-Quyum Alladhi La Yazul Wala Yahul Yang Tidak Pernah Hilang Dan Tidak Pernah Berubah Yang Terus Menerus Abadi Kita Ini Semua Mengalami Perubahan Kecuali Dia Dialah Al-Quyum Salah Satu Makna Al-Quyum Itu Kemudian La Tak Huduhu La Tidak Tak Tak Huduhu Mengambil Dia Dari Kata Al-Qudah Mengambil Ya Huduh Mengambil Artinya Artinya Juga Mengenai Sinah Ada Sinah Ada Naum Sinah Adalah Kita Terjemahkan Biasa Mengantuk Dan Naum Itu Artinya Tidur Kata Para Ahli Tafsir Tidur Itu Biasanya Datang Kepada Kita Sampai Di Dalam Bahasa Persi Untuk Mengantuk Itu Mereka Sebut Tidurku Sudah Datang Khobam Omad Tidurku Sudah Datang Itu Artinya Ngantuk Nah Datang Pertama Tidur Kita Ini Kepada Kepala Kita Baru Kepala Jadi Terasa Berat Lalu Kepada Mata Juga Tapi Belum Sampai Kepada Hati Kita Tidur Itu Baru Nyampe Ke Kepala Dan Mata Itu Disebut Sinah Jadi Itu Disebut Mengantuk Kalau Sudah Sampai Kepada Hati Dia Disebut Naum Jadi Kalau Sudah Sampai Kepada Hati Itu Disebut Tidur Ada Tiga Kata Untuk Tidur Dalam Bahasa Arab Sinah Tadi Ada Nuas Dan Yang Ketiga An Naum As Sinah Itu Untuk Kepala An Nuas Kalau Sudah Sampai Kemata Dan An Naum Kalau Kata Sudah Sampai Ke Hati Jadi Kalau Begitu Ada Yang Tidur Sampai Ke Hati Ada Yang Tidur Setengah Hati Tidurnya Para Pelajar Di Sekolah Atau Peserta Kuliah Tasawuf Di Tazkiah Kalau Kuliahnya Malam Hari Itu Biasanya Ada Sampai Kepala Saja Itu Disebutnya Sinah Nah Tuhan Itu Tidak Dikenai Sinah Tidak Dikenai Nu'as Tidak Dikenai Naum Ya'lamu Mabayna Aidihim Dia Tahu Apa Yang Ada Di Hadapan Mereka Wama Khulfahum Dan Di Belakang Mereka Tidak Seorang Pun Akan Memperoleh Ilmunya Sedikit Pun Kecuali Yang Allah Kehendaki Kursinya Meliputi Langit Dan Bumi Ada Banyak Makna Kursi Menurut Pala Ali Tafsir Satu Kursi Itu Menunjukkan Sifat Sifat Allah Ada Lagi Yang Mengatakan Yang Dimaksud Dengan Kursi Itu Sifat Sifat Dari Kekuasaannya Kalau Artinya Sifat Sifat Allah Ada Empat Pendapat Juga Yang Dimaksud Dengan Kursi Disitu Adalah Ilmu Allah Jadi Ilmu Allah Meliputi Langit Dan Bumi Aba Sifat Sifat Allah Yang Sekaligus Sifat Sifat Manusia Jadi Manusia Juga Punya Sifat Itu Tapi Sama Tapi Beda Allah 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 Misalnya Mempunyai Sifat Mendengar Kan Assamir Kita Juga Mendengar Atau Sebagian Besar Kita Mendengar Tanpa Bantuan Alat Pendengaran Tapi Yang Didengar Allah Dengan Yang Didengar Kita Jauh Berbeda Kita Hanya Mendengar Sebagian Kecil Saja Mungkin Kalau Dalam Perhitungan Gelombang Gelombang Suara Yang Kita Dengar Itu Kisarannya Dari Berapa Hertz Ke Berapa Hertz Pokoknya Ada Ukurannya Kalau Kurang Dari Sekian Hertz Kita Tidak Mendengar Apa Apa Kalau Lebih Duga Dari Sekian Hertz Kita Tidak Mendengar Apa Apa Jadi Ada Keterbatasan Dalam Pendengaran Kita Tapi Dalam Pendengaran Allah Tidak Ada Batasnya Karena Itu Di antara Salah Satu Nama Allah Adalah Wahai yang Mendengar Suara Bahkan Suara Yang Tidak Kami Ungkapkan Sekalipun Wahai yang Mendengar Apa Yang Tersembunyi Yang Mengetahui Apa Yang Tersembunyi Pada Pengetahuan Makhluknya Jadi Kursi Disitu Adalah Ilmu Allah Wasi'a Kursi Yuhus Samawati Wal'ar Kursinya Meliputi Langit Dan Bumi Ahli Tafsi yang Mengatakan Bahwa Kursi Disitu Menunjukkan Kekuasaan Allah Kudratullah Jadi Kekuasaan Allah Meliputi Langit Dan Bumi Ada Yang Menyebutkan Bahwa Disitu Adalah Management Tuhan Pemerintahan Tuhan Tadbirullah Karena Allah Tidak Pernah Melakukan Pengurusan Atau Penggemukan Kita Ganti Kata Itu Dengan Pemerintahan Allah Kekuasaan Allah Ilmu Allah Itu Meliputi Langit Dan Bumi Wasi'a Kursi Yuhus Samawati Wal'ad Wala 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 Yauduhu Itu Artinya Kata Menurut Salah Seorang Ahli Tafsir Wala Yus'iluhu Tidak Membuat Allah Itu Berat Tidak Memberatkan Allah Memelihara Keduanya Itu Maksudnya Langit Dan Bumi Nanti Kita Akan Bicarakan Ada Beberapa Amalan Baca Ayat Kursi Tapi Sampai Pada Bagian Wala Yauduhu Hayfuhuhuma Wahuwa Al-Aliyul Azim Itu Dibaca 70 Kali Itu Kita Bacakan Kalau Kita Berhadapan Dengan Musuh-musuh Yang Menakutkan Kita Supaya Kita Dilindungi Allah Subhanahu Wata'ala Wahuwa Al-Aliyul Azim Dan Dialah Yang Maha Tinggi Dan Maha Agung Dalam Bahasa Arab Untuk Menunjukkan Tinggi Itu Ada Al-Aliyul Artinya Tinggi Juga Tapi Kemudian Ada Al-Aliyul Kalau Al-Aliyul Begini Itu Yang Berada Pada Tempat Yang Tinggi Dan Setiap Orang Bisa Saja Bersyarikat Disitu Bisa Mencapai Tempat Yang Tinggi Itu Kalau Ali Kita Tidak Ada Alis Wala Ali Itu Artinya Yang Ketinggiannya Itu Tidak Bisa Ditandingi Oleh Siapapun Karena Itu Al-Aliyul Adalah Salah Satu Dari Sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu Makna Ayat Kursi Ini Secara Singkat Nanti Kita Akan Perinci Untuk Selanjutnya Dan Sekarang Saya Akan Bacakan Beberapa Hadis Berkenaan Dengan Ayat Kursi Ini Berkenaan Dengan Nama Ayat Kursi Ini Menurut Hadis Hadis Nabi Nama Yang Pertama Itu Ayat Al-Kursi Atau Ayat Al-Kursi Itu Yang Lazim Kita Kenal Disini Disebutkan Ayat Kursi Karena Di Dalamnya Allah Bercerita Tentang Kursinya Yang Meliputi Langit Dan Bumi Dan Malaikat Malaikat Yang Memikul Aras Tuhan Itu Juga Membaca Ayat Kursi Dan Ayat Kursi Langsung Ditulinkan Dari Aras Allah S.W.T Saya Bacakan Ini Sebuah Hadis Nizilat Rasulullah S.W.T Sesibah Hijrah Jadi Ayat Kursi Termasuk Ayat Madaniah Turunnya Itu Di Madinah Waktu Turun Ayat Ini Kepada Rasulullah S.W.T Ayat Ini Diantarkan Oleh 80.000 Malaikat Untuk Menunjukkan Kebesaran Keluhuran Dan Ketinggian Martabat Ayat Ini Dan Kemudian Rasulullah Memanggil Zaid Bumfadid Untuk Menuliskan Ayat Ini Beserta Juga 17 Penulis Wahyu Disini Sembutkan Namanya Satu Persatu Menurut Riwayat Juga Ketika Turun Ayat Ini Harra Kullu Sana Min Sedunya Wa Harra Kullu Malikin Sedunya Ala Wajh Wa Saqatat At Tijanu And Ru'usihin Wa Haribat Asyayatin Ketika Turun Ayat Kursi Ini Semua Berhala Berhala Di Dunia Ini Terhempah Juga Semua Raja Parapilan Terhempas Tersingkur Pada Mukanya Dan Mahkota Mahkota Mereka Berjatuhan Dari Kepala Mereka Lalu Setan Berlaruan Paling Mendesak Satu Sama Lain Mereka Berkumpul Menemui Iblis Dan Memberitahukan Kepada Mereka Kejadian Yang Aneh Itu Kemudian Iblis Memerintahkan Bala Tentara Untuk Melakukan Penelitian Mereka Berkeliling Kepimur Bumi Dan Kebarat Mereka Datang Ke Madinah Al-Munawarah Dan Sampailah Kepada Mereka Bahwa Waktu Itu Waktu Surun Ayat Kursi Ini Kemudian Dalam Sebuah Hadis Yang Dikutip Dalam Dala'il An-Nabawiyah Jadi Ayat Kursi Ini Memang Disebut Oleh Nabi Di Dalam Hadis Itu Karena Itu Kita Sebut Ini Ayat Kursi Barang Suapa Mendawamkan Membah Ayat Kursi Allah Berikan Ketabaknya Pahala Sebesar Ukuran Kebesaran Ayat Kursi Itu Dan Bobotnya Ayat Kursi Itu Pada Hari Siama Dikeluarkan Oleh Abu Ibnu Jarir Abu Syih Ibnu Mardawih Dan Dari Abu Zhar Al-Jifari Nama Yang Kedua Ayat Kursi Ini Adalah Ayat Ayat Yang Paling Agung Di Dalam Al-Quran Ada Surat Yang Paling Agung Di Dalam Al-Quran Yaitu Surat Al-Fatiha Ini Ayat Yang Paling Agung Dalam Al-Quran Yaitu Ayat Kursi Dikeluarkan Dikeluarkan Oleh Ahmad Muslim Abu Dawud Ibn Darif Al-Hakim Dari Ubay Bin Ka'ab Rasulullah Sallallahu Alayhi Wala Sallam Berkata Wa Abul Mundir Asabri Ayya Ayat Min Kitab Allah Ma Ta'azam Hei Abu Mundir Abu Mundir Itu Gelaran Ubay Bin Ka'ab Apa Ayat Allah Yang Paling Agung Di Dalam Al-Quran Kemudian Aku Berkata Rasulullah Bertanya Lagi Ya Abul Mundir Atadri Ayya Ayatin Min Kitab Allah Ma Aka A'azam Kemudian Abu Mundir Abu Ubay Bin Ka'ab Mencoba Menjawab Allah La Ilaha Ilaha Hual Hayyul Qayyum Kata Ubay Bin Ka'ab Fadro Basadri Wa Kala Li Yuhni Akal Ilmu Ya Abul Mundir Lalu Rasulullah Menepuk Bahuku Seraya Berkata Semoga Ilmu Ini Akan Mengangkat Derajat Nuhai Abu Mundir Maksudnya Pengetahuan Abu Mundir Tentang Ayat Kursi Ini Akan Mengangkat Derajat Dia Menurut Doa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wassalam Saya Saya Tidak Baca Hadis Hadis Lain Yang Semisal Itu Kepada Abdullah Ibn Mas'ud Kepada Beberapa Sahabat Lain Jadi Rasulullah Mengatakan Bahwa Ayat Kursi Ini Ayat Yang Paling Utama Kepada Banyak Di Antara Sahabat nya Kemudian Nama Yang Ketiga Itu Sayyidat Ayil Kur'an Junjungannya Semua Ayat Al-Quran Atau Penghuluknya Seluruh Ayat Al-Quran Pemingkinnya Ayat Ayat Al-Quran Itu Adalah Ayat Kursi Meriwayatkan Dari Ibn Al-Anbay Dan Bayhaqi Dari Ali Ibn Abi Talib Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wa Sallam Sayyidat Ayil Kur'an Allahu La Ilaha Illa Hual Hayyul Qayyum Itu Disebut Dalam Tafsir Ad-Durul Mansur Yang Beberapa Hadisnya Saya Kutipkan Disini Ayat Al-Quran Yang Paling Agung Berdasarkan Hadis Nabi Tadi Itu Pada Suatu Hari Kata Dalam Kitab Ad-Durul Mansur Diceritakan Para Sahabat Sedang Berbincang Bincang Membicirakan Apa Ayat Yang Paling Utama Dalam Al-Quran Fakola Lahum Ali Radiyallahu Anhu Aina Antu Min Ayat Kursi Kata Sayyidin Ali Kenapa Kalian Tidak Menyebut Ayat Kursi Untuk Berbincangkan Banyak Ayat Ayat Utama Itu Kudan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Ada Disitu Berkata Ya Ali Sayyidul Basari Adam Wasayidul Farsi Salman Wasayidul Rum Suhaib Wasayidul Habashah Bilal Wasayidul Jabal Turi Sina Wasayidul Shajar Afsibar Wasayidul Ashar Al-Muharram Wasayidul Ayyam Yawmul Jum'ah Wasayidul Kalam Al-Quran Wasayidul Quran Ayatul Kursi Amma Inna Khumsina Kalimata Kalimatan Fikulli Kalimatin Khumsuna Barkah Diriwakan Oleh Ad-Dailami Dalam Kitabnya Al-Jami Usagir Kata Rasulullah Hey Ali Penghulunya Manusia Adalah Adam Penghulunya Orang Arab Adalah Muhammad Dan aku Tidak Membanggakan Diri Penghulunya Orang Versi Adalah Salman Penghulunya Orang Rum Adalah Suhaib Penghulunya Orang Habsi Adalah Bilal Penghulunya Dari segala Bukit Adalah Tur Sina Bukit Sineh Penghulunya Dari semua Pohon Adalah Pohon Sidratul Muntaha Dan seterusnya Penghuluh Hari Adalah Hari Jumat Penghuluh Pembicaraan Adalah Al-Quran Penghuluh Al-Quran Adalah Ayat Kursi Ketahu 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 Bahwa Pada Ayat Kursi Itu Ada 50 Kata Kita Boleh Itu Ada 50 Kata Di Dalam Ayat Kursi Itu Dan Karena Itu Dalam Ayat Kursi Ada 50 Berkah Di Dalam Hadis Yang Dibatkan oleh Ad-Dailami Nama Yang Ke Empat Afdhulu Ayil Kur'an Ayat Al-Quran Yang Paling Utama Ini Diriwayatkan oleh Imam Al-Ghawi Dalam Mu'jam As-Sahabah Ibnu As-Sakir Dalam Kitab Tariknya Dan Rabi Ah Bin Harif Radiyallahu Anhu Dia Bertanya Kepada Rasulullah Tentang Ayat Quran Yang Paling Utama Dan Rasulullah Menyebut Ayat Yang Paling Utama Yaitu Ada Ayat Kursi Dan Penghujung Surat Al-Baqarah Kedua-duanya Diturunkan Bersamaan Dari Bawah Aras Yaitu Ayat Yang Mulai Dari Al-Baqarah 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 Itu Bersama-sama Dengan Ayat Kursi Turun Dari Aras Allah Subhanahu kemudian nama yang kelima adalah ayat kur'an yang paling mulia kemudian yang keenam zarwa tu'ayil kur'an zarwa artinya puncak atau yang paling tinggi pada tempat yang paling tinggi dalam kedudukan yang paling tinggi saya juga tidak bacakan ini hadisnya panjang juga yang ketujuh ini ayatul fatah mana nama-nama ayat kur'an itu kita ambil dari hadis-hadis nabi dan kalau saya bacakan semua terlalu panjang yang ketujuh ayatul fatah disebut ini ayat al-fatah ayat kemenangan artinya ayatul fatah ayat kemenangan, keterbukaan, keberhasilan karena nabi s.a.w. bersabda mandawama ala kira'atihah fatahallahu alaihi jami'a umurihi fi dunya wal-afrah barang siapa yang mendawamkan membaca Al-Quran membiasakan membaca ayat kursi ini Allah akan berikan kemenangan baginya dalam segala urusannya di dunia dan di akhirat dan disini disebutkan bahwa Rasulullah s.a.w. memperoleh kemenangan khususnya dalam perang badar setelah beliau menfikirkan dua nama yang ada disebut dalam ayat kursi yaitu ya hayu ya qayyum itu nama Allah Allah la ilaha ilahu wal hayu l-qayyum jadi pada waktu perang badar seperti kita ketahui Rasulullah s.a.w. batang dengan 313 sepantara saja berhadapan dengan 3000 orang-orang kafir saya menyebutkan 313 itu pada bagian nanti kita akan bicarakan bahwa nanti ada ketentuan barang siapa membaca ayat kursi 313 kali sama dengan jumlah para sahabat nabi yang ikut serta di dalam perang badar nah pada waktu perang badar itu sentara Islam itu berhadapan dengan musuh yang sangat banyak waktu itu Islam baru berdiri baru menginjak kota Madinah sudah diserang oleh orang-orang kafir dan nabi hanya bisa mengumpulkan 313 orang sahabat saja dan sahabat itu karena ikut pada peperangan nabi yang pertama memiliki kedudukan yang istimewa perang pertama itu perang badar dan sahabat yang ikut perang badar itu disebut Ahlul Badar sampai kita punya solawat khusus bertawasul kepada Ahli Badar Ahli Badar Ya Allah kami tawasul dengan Bismillah dengan nama Allah kami tawasul dengan sang pemberi petunjuk iaitu Rasulullah kami tawasul juga dengan seluruh pejuang di jalan Allah dan akhirnya secara khusus kami tawasul dengan para sahabat yang menghadiri perang badar karena pasukan Islam itu waktu itu begitu kecil lalu pasukan musuh begitu banyak Rasulullah s.a.w. juga begitu sampai di badar beliau bersujud sebelum berdoa beliau berkata sebelum tadi baca ya hayu ya koyum beliau membaca Allahumma intuhlak hadihil ansabah lantuhabad fihadil ardi abada Ya Allah jika kelompok kecil ini binasa engkau tidak bakal disembah lagi di dunia ini karena itu cuma itu-itunya orang Islam waktu itu kalau itu dihabiskan lantuh halak fihadil ardi abada engkau tidak bakal disembah lagi di dunia lantuh abada fihadil ardi abada engkau tidak akan disembah di dunia ini selama-lamanya nah disini ceritakan bahasanya dinali bertempur setelah membunuh orang itu balik itu mau melapor kepada Rasulullah dan mau melihat apa yang lakukan Rasulullah Rasulullah didapatkan sedang sujud dan beliau hanya membaca doa wa hayu ya koyum ya hayu ya koyum la yazidu ala zalik Rasulullah tidak menambah selain itu saja sebut sujudnya itu ya hayu ya koyum kemudian falam azal aghab wa arji wa angzuri ilaih wa kana la yazidu ala zalik aku bolak balik perang balik lagi menemui Rasulullah perang balik Rasulullah masih sujud juga dan tidak henti-hentinya membaca ya hayu ya koyum ya hayu ya koyum di dalam Al-Quran itu diceritakan pada perang badar itu Tuhan mengirimkan para malaikat untuk membantu pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan beberapa orang sahabat menyaksikan para malaikat itu musawwamin dalam Quran disebutkan diberi tanda para malaikat itu bahkan ada seorang sahabat yang keheranan pedangnya baru diangkat disitu kepala orang kafir itu sudah putus itu karena para malaikat dikirim dan disitu Rasulullah membaca dua nama yang disebut di dalam ayat kursi itu yaitu ya hayu ya koyum allahu la ilaha illa huwa al-hayu la koyum karena itu juga untuk memperoleh kemenangan kita harus mendawankan ayat kursi ini yang disebut disini ayatul fatah ayat yang memberikan kepada kita kemenangan ini disebutkan dalam tafsir al-kabir dari Fahrul Razi ini juga disebut ayat fatah yang artinya membuka fatah itu dalam bahasa arah berarti membuka atau memberikan kemenangan al-fatihah itu artinya ayat pembukaan dari kata fatah juga ayatul fatah ayat tujuh ayat kemenangan al-fatah atau ayat pembuka dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda manda wa ma'kira ata ayatil kursi kulla yawmin biadadi kalimatihah atau biadadi hurufihah fatahallahu alaihi abu'abal arzaki wal khairati wal hasanati kama fatahallahu lahu abu'abal jannah as-samaniyah barang siapa yang mendawamkan membiasakan baca ayat kursi setiap hari dengan jumlah kata-katanya jadi kata-katanya ada lima puluh jadi kita membaca setiap hari lima puluh Allah bukakan baginya pintu-pintu rezeki baginya kemudian yang kedelapan ini disebut ayatul barkah ayat yang mendatangkan keberkahan diriwayatkan dari Siti Aisyah radiyallahu anha anna rujulan atan nabiya sallallahu alaihi wa alih fasyaka ilaihi anna ma fi bayti mamhukun minal barkah qula aina anta min ayatil kursi ma talaitu fi shay'in alatu amin illa anmallahu barkata zalika to'am jadi ada seorang laki-laki datang menemui nabi sallallahu alaihi wa sallam dia mengadu kepada Rasulullah mengeluh karena seperti di rumahnya itu tidak ada berkah sama sekali jadi ada orang mengadu kepada nabi karena di rumahnya itu tidak ada berkah sama sekali kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kenapa kalian tidak baca ayat kursi kata Rasulullah kalau kamu membaca ayat kursi sebelum kamu makan Allah akan memberkati makanan kamu Allah akan perbanyak keberkahan makanan itu disini disebut ayatul barkah wan nama ayat berkah atau untuk melipat gandakan menambah keberkahan ini yang kesembilan al-ayat al-muqaddasa ayat yang disucikan karena berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda wal-ladhi nafsi biyadih inna lihadhi al-ayah lisanan wa syafatain tuqaddisul malik inda saaqil ars artinya ayat yang mensucikan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadis yang diriwatkan oleh Turmudhi dan juga yang lain-lain terdapat juga dalam kitab Ad-Durul Manthur dan beberapa kitab tafsir Rasulullah bersabda demi Allah yang diriku ada di tangan dia sesungguhnya ayat ini mempunyai lidah dan bibir yang tidak hentinya mensucikan Allah yang maha kuasa di sekitar arah Tuhan kemudian yang ke sepuluh ya ke sepuluh ini sebut sifat tuana'atullah ayat yang menunjukkan sifat dan gambaran Allah subhanahu wa ta'ala karena seperti kita ketahui dalam ayat kursi Allah menceritakan tentang dirinya memperkenalkan dirinya itu siapa Allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum la ta'khuruhu sinatu walanawm ila akhiril ayah lama akhbar Allah ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fi leilatil mi'raj faqala alaihi wa sallatu wa sallam nazortu fi lawuh faraitu thalata anwar fi thalata amkinah faqultu ya rabbi ma hadihi al-anwar thalata qala hiya maudhiu ayatil kursi wa yasin wakul huwa allahu ahad faqultu ya rabbi ma thawabu ayatil kursi faqala huwa sifati wa na'ati wa man qara'aha maratan yang zuru wajhi yaumal qiyama qala ta'ala wujuhu yawma'izin nazirah ila rabbiha nazirah ketika Rasulullah mi'raj pada malam mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda aku dilihat di lauf makfud ada tiga cahaya di tiga tempat lalu aku bertanya wahai tuhanku apa tiga cahaya ini Allah subhanahu alaihi wa sallam berkata itulah tempat ayat kursi surat yasin dan kul huwa allahu ahad kemudian aku berkata wahai tuhanku apa pahala ayat kursi itu kemudian Tuhan bersabda ayat kursi itu sifatku dan gambaranku sifati wana'ati man qoro'aha marrotan barang siapa pernah membaca ayat kursi itu dia akan memandang wajahku pada hari kiamah kemudian Nabi sallallahu alaihi wa sallam membaca ayat al-quran wujuhu yawma izin nadirah ila rabbihah nazirah wajah-wajah pada hari itu ceria gembira karena mereka memandang wajah Tuhannya itu di dalam ayat al-quran begitu antara lain dalam tafsir al-hanafi kemudian ini komentar penulis kitab ini mengambil berkah dari guru kita dari guru kita semua sekarang kita sebut juga ini namanya ini kemudian nama yang kesebelas ini disebut ayatul tawhid karena di dalamnya ada kalimah tawhid yaitu Allah ahlula ilaha ilaha illahu dari beberapa hadis disebutkan bahwa orang yang mempertahankan kalimah tawhid ini memperoleh kemuliaan baik pada alam barzah maupun pada hari kiamah orang yang mempertahankan kalimah tawhid itu disebut ahlula ilaha illallah salah satu doa kalau kita ziarah kekuburan kita berkata ya ahlala ilaha illallah kaifa wajadatum la ilaha illallah dan seterusnya doa ziarah ini diajarkan oleh nabi untuk memanggil ahli kubur itu dengan kalimat hey ahlila ilaha illallah ini ada hadis dari Ibn Umar bahwa nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda laisa ala ahlila ilaha illallah wahsyah fil maut wala inda nasyir waka'ani anzura ila ahlila ilaha illallah inda sayyha yan fadduna su'urahu minabturab wa yakuluna alhamdulillah illadhi adhaba annal hazan kata Ibn Umar Rasulullah bersabda tidak ada rasa kesepian dan ketakutan pada waktu mati dan pada waktu dibangkitkan bagi ahli la ilaha illallah dan seakan-akan aku melihat ahli la ilaha illallah nanti pada hari kiamat dibangkitkan dari kuburannya dan sambil menebarkan tanah yang menutupi rambut mereka karena mereka dibangkitkan dari kuburan mereka mereka berkata Alhamdulillah Alhamdulillah iladhi adhaba annal hazan segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan segala derita dari kita semua dan mereka disebut ahli la ilaha illallah yang sudah menghilangkan yang sudah menghilangkan selamat menikmati